Halo Sobat Armada Faktor Rajurit Ukraina mengoperasikan drone tempur di pusat kota Kharkiv, Ukraina pada hari Kamis 27 Oktober 2022 Drone tempur Kazan atau juga disebut kelelawar malam dibeli oleh penduduk lokal Ukraina selama kampanye yang diselenggarakan oleh administrator saluran telegram Kharkiv Tentara Ukraina mendorong pasukan Rusia dari wilayah pendudukan di timur laut negara itu dalam serangan balik Drone ini mampu mengangkat sekitar 20 kg dan akan digunakan di garis depan melawan tentara Rusia dan fasilitas militer pasukan Rusia Drone Kazan dirancang di Ukraina Drone yang kuat ini memiliki sistem menjatuhkan amunisi jenis apapun untuk menghancurkan peralatan dan pasukan musuh Itu juga dilengkapi dengan image thermal yang memungkinkan untuk bekerja di malam hari Durasi penerbangan maksimum drone Kazan adalah 4 jam Yang memungkinkan drone sebagai pengintai fotografis beroperasi pada jarak hingga 150 km dari titik peluncuran dan ketinggian penerbangan dari 50 sampai 4000 meter Jangan lupa like, share, komen, follow Fanspec Facebook dan subscribe channel Youtube Armada Factor Sampai ketemu di video selanjutnya Jangan lupa like, share, komen, dan share, komen, dan share, komen, dan share selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati